Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semangat disini Saya sudah berada di area kilometer 116 Di Pransia ini sudah ada UD Equestor GWDG 50 Single Reduction 6x4 Tractor Head Punya PT.G Raman Direkreasi Bertahun Kang Atap Kansas Dan ini punya Ini mau ke Apa namanya belum baru ngambil Kontainer open top Mau ke Karawang ke Void Untung selanjutnya kita walk around ya Jadi di atas itu ada Ada satu buah rubrek Itu bikinan GMK GTN Garasi Ada tiga buah rotator LID Ada satu pasang lampu malam ya Sama ada satu buah antena aktif Ada satu buah kaca besar Dikilingnya oleh Plastik hitam Ada stiker PT.G Raman Direkreasi Terus ada stiker kawalan Sama stikernya si Amal Reddy yang satu kawan saya Parang-parang bu Ada tiga buah viper Dua buah hand grip Untuk ada spion Dia spion tanduk Yang satu ngedelep ya Satu ngedelep belakang Cuma ada spion besar Dengan stiker Kuning hitam Safety Dan untuk yang kiri Dia tanduk Ada satu buah blind spot mirror Sama ada dua buah spion besar Yang dikasih stiker Yang dikasih stiker Yang dikasih stiker Yang dikasih stiker putih Yang dikasih stiker putih Putih kuning-putih Dan untuk grill Dia juga dari pipi ya Pipinya begini Standar cluster Bukan niko-niko Untuk yang versi 05 nya Dia di sekeliling grill nya Dikasih krum ya Bahkan di garis grill yang tengah Juga dikasih krum Ada logo Astra Standar cluster Dari dulu ya Oh logo UD Malu emblem cluster Dan emblem media trots Ada list sticker Biru merah hitam itu Warna perusahaan Ini ya GMK Ini grill Dintang pati kanan kiri Dua buah Tandar radiator sama AC Untuk merekabinya Dia masih spiral Ini ada kelas on Dan ini untuk lempernya Dia ada satu buah garis Dintang dari kanan kiri Ditambah krum Sama lagi sisi udara Ini untuk lampu utama Lampunya Yang saya ini Mika Bu Oram Tapi untuk lampu cua Lampu dekat Sama lampu kaput Dia Terus lampu direflektor Tapi masih halogen Dan ini untuk lempernya Ini untuk lampu Kiri Pipi kiri Sepian kiri Untuk Apa namanya Tanduk Tanduk ini Dia buat Tanah Sema Buat yang karoseri Dilengkapi dengan Dua buah Lampu LED Tembak Sama Tiga buah Lampu tembak halogen Jadi total Tampu tembak Ada lima Untuk buat nomor Ini pemper bawahnya Dia warna merah Tadinya plastik Warna hitam Ada hook Eh hook ada full step Ada cracker Aksesoris tambahan Dan dibalik situ Ada ini ya Penan oli Selang radiator Batang power steering Full step Asterole depan Stabilizer depan Sember depan Teromong depan Ini kita tutupan Selang lakit Nanti kita Tadi dari samping Sekarang kita lihat Dari sebelah kanan Ini pipi kanan Ini ada Senti pintu Ada emblem GW350 GW itu tractor head Itu tenaga maksimal Dari mesin Sama ada emblem Euro 5 Emblem Euro 5 ini Kurang laku ya Di Pasaran Pasaran modifikasi Lebih larisnya Euro 4 Ini Gampernya Sama lampu Ini kepet Itu ada tanduk Tanduk bawah Ini ada Full step tambahan Dia besi Standar cluster Itu ada Cover untuk Radiator Ada tambahan Staringnya Ada Per tahun depan Ada full step utama Dia belas Kearet Satu lagi Sembunyi Di belakang pintu Untuk kotor pintunya Sama ada Stiker GMK Sama list Stickernya Ada window frame Sama Apa namanya Batak Alang air Dia punya Clester Cuman aneh juga Ini modelnya Turaknya Itu ada kaca mati Dia Plastik Ini ada Kisi-kisi Aerodinamis Untuk lampernya Sendiri Ini dia warna merah Dicet Warna Dicet Perusahaan Ini untuk Fender Bawah bagian depan Dia ada Kepet juga Tanda Racoester Untuk Ban setirnya Dia pakai Ban Silent S-17 Dan 1100 Ring 20 Dia pakai Ring 20 Non-12 Pake M810 Ramp Tromol Dan pakai Dock Kedibutru Ini Ban semi Semi Overload Nah Di situ ada Pangkon kabin Sama ada Mesin GH8 7700 Sekian CC Pelanaga Maksimal 3900 Power Torsinya Sudah 1000 Nm Mantap Memang Teknologinya Sebenarnya Sudah pakai Standar Emisi Euro 5 Ada Access Money Fold Ledah Bracket Fender Per Rem Stabilizer Atas Batang Boat Steering Dan Pangkon kabin Sama Mesin Ini Kabinnya Ini ada Bagian Extended Dari Tempat Leidernya Ini Ada Pangkon Kabin Atau Bracket Kabin Dia Per Kabin Nih Masih Spiral Ada Lampu Kerja Hologen Ada Bracket Cabot Trailer Cuman Cabot Trailer Dipindah Ke Staling Ntar Kita Lihat Ada Transmisi Fast Gear 12 Speed Hilo Manual Ada Kaca Hidup Stiker Aleda Ini Ada Bracket Dari Nalpot UD Nalpot Euro 5 Yang Model Kecil Model Kecil Ya Tutupnya Dari Model Kecil Yang 4 10 Yang Model Gede Cover Nalpot 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 Euro 5 Universal Ada 6 Baut Sama Logo UD Nah Situ Ada Ini Ada Simplomest Provency Ini Ada Styling Buatan HCMA Sama Permanfaat Samping Sepaket Dia Storage Box Ini Ada Komenkator HCMA Ini Ada Kunci Toolbox Sama Spotlet Dan Ini Ada Kotak Adblue Dia Kapasitasnya Kalau Tidak Salah 70 Liter Ini Ada Tutupnya Emboss UD Ini Tanggy Solar Kapasitas 300 Liter Double Strap Tutupnya Emboss UD Ini Bagian Delakang Selling Sama Kabin Ada Lampu Standard Lampu Belakang Sama Lampu Kerja Dialogen Ada Keren Storage Box Ember Sama Drigen Adblue Storage Box Yang utama Yang panjang Ini Bordess Stelling Ini Tebel Banget Ini Untuk Sasi Setengah Ada Lampu Angin Ada Modul Rem Sebagai Maksim Electrical Juga Ada Stabilizer V-Stay Sama Chamber Tengah Dan Ya Selang Rem Tengah Kita Ngolong Ini Gap Antara Fender Sama Tanky Solar Nah Disitu Ada Tengah Ya Sama Angkar Dan Tengah Sama Tromol Untuk Vender Belakang Dia Pake Vender Beratan Hasema Yang Vender Besi Dia Ada Bracket Yang Dua Disini Untuk Highbed Beratan Carus Dari Mudah Dari Narokong Untuk Selang Trailer Selang Ya Trailer Selang Manitim Tiga Buah Lengkap No Corning Corning Dan Untuk Coplar Dia Sudah Diganti Yang Flexible Karena Dia Juga Harus Bisa Ganting Joli Sama Lebet Ya Nah Untuk Ban Belakang Dia Pake Ban Silent S917 Yang Itu Ban Gajah Tunggal GT Miller 88N Dia Pake Ban 1100 Ring 20 Dia Pake Haps Single Reduction Pake Baut 10 Yang Rem Tromol Ini Untuk Cerdaun Hunting U Baut Tor Tart Hot Sama Draft Sambung Belakang Ini Bandernya Cuk Cobler Sama Ada Tuas Pembu Pemisah Kingpin Ini Hybrid Nya Ini Binder Belakang Belakang Sama Rear End Untuk Lampunya Sendiri Format LED Lengkap Mundur Stop Malam Lampu Sen Ini Cover Nya Juga Ini Rear End Truck Ada Garden Ada Chamber Ada V-Stay Ada Tabung Angin Itu Ada Chamber Belakang Dutupan Perdaun Sama Garden Dan Tromol Ini Ini Ada Cap Cap Sama Teland Dingginya Seperti Ini Untuk Pengaman Samping Seperti Ini Lengkap Dengan Balok Kotak Penyimpanan Ban Serep Dia Volusize Ring 20 Nah Itu Ada Ini Tasroda Trailer Debran Sama Per Daun Stabilizer Chamber Tromol Ini Defender Trailer Ada Lampu Sampingnya Juga Lampunya LED Ada Berapa 1 2 3 Ada 3 Nah Untuk Bukan Trailer Dia Pake Aljat Tunggal GTM 8N Dia Pairing 20 Elak Menentu Bus Boat 10 Tromol Pakai Axel York Yang Nomor Satu Ya Ini Anting Nomor 2 Yang Belan Tengah Pake Belannya O Green Bahan HL 1718 Bahan 1100 Ring 20 Juga Yang Ban Nomor 3 Dia Pake Silent S 8 11 Bahan 1100 Ring 20 Ini Anting Nomor 3 Ini Render Nya Ini Rear End Trailer Bagian Belakang Trader Sama Trak Ini Lampu Belakang Dia Pake Lampu LED Format Lengkap Ya Ini Untuk Under Protection Atau Pelindung Belakang Untuk Lampu Kiri Ini Ada Twist Lock Untuk Deck Dia Pake Deck Disi Intip Bagian Di bawah Nah Itu ada Chamber Chambernya Baru Itu Tromol Asurada Pergaun Sublizer Itu Chambernya Baru Diganti Itu Fender Belakang Sama Ban Itu Capet Nggak Ada Ya Untuk Bagian Belakang Trailer Sama Tret Untuk Ban Sebelah Kiri Kita Lihat Ini Beda Beda Yang Pertama Ban Nomor Tiga Pake Ban Ansu Tipe Ban S18 S1150 Yang Ini Dia Pake Ban Duraturn Ban Duraturn Tipenya Y6111 Ban S1100 S1250 Dan Yang Ini Dia Pake Gajah Tunggal GTI Mineral Ternah Ternah N Ini Pengaman Samping Kiri Coba Syerep Dan Itu Ada Asurada Nomor Satu Ya Ini Storage box Ada Balok Ada Balok Lending Gear Satu Paket Dengan Engkel Dia Buatan Full Lending Gear Lengkap Lengkap Sekarang Kembali Keter Lengkap Lengkap Kiri Di Semen Lengkap 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 ini untuk bahan sebelah kiri ya untuk truck dia pakai GT Miner 88N jadi tunggal pakai dop-nya dibutur juga yang ini pakai brand Cylon S917 sama ya dengan sebelah kanan ini untuk fender kiri ini untuk hybrid-nya untuk cobbler ini untuk wear tail-nya sama ya dengan sebelah kanan untuk perkakas kiri kayak gitu ya untuk yang tengahnya untuk fender-nya seperti ini nah untuk perkakas kiri saya sebutin satu-satu pertama ada petersolar ada tebung angin ada ban serep full-size sering 20 ada bracket-nya juga ini untuk trailing bagian kiri yang sama sampingnya itu dia ada storage box double go trailer ada keren-nya dia kalau hasilnya dia dikasih keren mantap dan untuk kotak kakinya dia memang kayak krester sebelumnya dan saya memang kayak Volvo ya ada tabung angin juga nih ini untuk air dryernya ini untuk bracket styling ini ada ini ya mekanisme untuk sebuah angin ya mekanisme rem yang ada dipstick untuk cek oli yang ada air intake dari ke bawah nah itu ya blok transmisinya sama drive shaft tengah cargan tengah juga belas depan ini kepet kiri fender kiri depan sama bracket-nya air filter-nya disini nih sembunyi di bawah kabin yang untuk kabin kiri kayak gini modelnya sama dengan sebelah kanan yang beda cuman jumlah sepiannya aja nih ban setirnya sama ya pakai ban sailun S-lab S-917 kita cek bagian bawah kabin ada pangkon cover mesin stabilizer chair down chamber selaga sama selang remnya ini untuk step sebelah kirinya selamat dengan sebelah kanan bukan yang belum juga sama ya tenaganya ini mepet-mepet dengan flagshipnya dulu tuh 370 oke sekian dulu untuk walk around dari UD Caster GW EDG50 Euro 5 6x4 single reduction traktor head punya PT geraman di rekreasi ini ya pegangsaan 2 Jakarta Utara terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh